Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Seperti apa sih hidup yang sia-sia itu? Nah kita lihat beberapa rumusnya Seneca Yang pertama kata Seneca Orang-orang begitu hemat dalam Menjaga harta pribadi mereka Namun dalam hal menggunakan waktu Mereka sangat boros Nah ini berarti tentang pemanfaatan waktu Hidup yang sia-sia itu berarti Waktu berlalu dan kita tidak menghasilkan Membuahkan apa-apa Tidak membuahkan apa-apa Tidak melakukan kemanfaatan Baik untuk diri kita Apalagi untuk sesama Kata Seneca orang itu Biasanya kalau menjaga miliknya Itu sangat hemat Kayak kita punya uang Kita punya harta benda Itu kan kita jaga benar-benar Kalau tidak ada perlunya Ya tidak kita belanjakan Tapi dalam hal menggunakan waktu Kita itu boros Kita tidak hemat Tidak hemat Maksudnya tidak eman-eman Kita hidup 24 jam 7 hari Dalam seminggu 30 hari Dalam satu bulan 12 bulan dalam satu tahun Ini kita tidak pernah menghitung Kemanfaatan apa yang bisa aku berikan Aku gunakan untuk apa Detik demi detik Waktu yang berlalu ini Jadi kita itu boros waktu Ini boleh jadi Pedoman pelajaran Pada teman-teman mahasiswa Yang tidak lulus-lulus Mungkin teman-teman Apa ya Jumlo yang tidak nikah-nikah Mungkin teman-teman muda Yang lama asik nganggur Mungkin juga pada siapa saja Yang waktunya banyak terbuang sia-sia Tidak produktif Ini Seneca mengingatkan kita Ngapain saja kita Dengan waktu yang kita miliki Sehingga target-target besar hidup Baik jangka pendek Jangka menengah Maupun jangka panjang Kok tidak selesai-selesai Waktu kita hamburkan Tidak secara bermanfaat Beda dengan harta tadi Orang itu kan Biasanya kalau Punya uang Punya harta itu kan Begitu hemat Begitu perhitungan Setiap keping Uang yang keluar itu Kita menginginkan timbal balik Yang setara dengan yang keluar itu Tapi kalau dalam hal waktu Kita tidak pernah menghitung sampai ke sana Pokoknya waktu lewat Ini ciri kemudian Ini ciri kesiasiaan yang pertama Ini ciri kesiasiaan yang pertama Waktu berlalu dan kita tidak melakukan apapun Yang memberi kemanfaatan Baik untuk diri kita Apalagi untuk sesama di luar diri kita Kalau para ulama zaman dulu kan bahkan Waktu lewat Waktu lewat Dan tidak mendapat ilmu apapun Tidak melakukan kemanfaatan apapun Itu dianggap sebagai Kecelakaan Dalam arti merasa diri sebagai orang yang celaka Nah Berarti apa? Mari kita hati-hati Di antara bentuk rasa syukur kita Terhadap Kesempatan yang diberikan oleh Allah Terhadap waktu yang masih dianugerahkan oleh Allah Pada kita adalah Memanfaatkannya sebaik mungkin Sehemat mungkin Sehingga melahirkan Kemanfaatan-kemanfaatan Yang jauh lebih besar Baik untuk diri kita Maupun untuk sesama Kalau tidak Berarti waktu lewat sia-sia Yang pertama itu kesia-siaan Yang kedua Kata Seneca begini Ini di salah satu tulisannya Menyindir Banyak orang Mereka kehilangan siang hari Karena mengharapkan malam hari Dan kehilangan malam hari Karena takut Datangnya fajar Nah ini Hidup kita sering sia-sia Tidak melakukan apa-apa Yang pertama karena Harapan-harapan yang Tidak rasional Atau menunda-nunda Dengan alasan-alasan Dan harapan-harapan Yang kedua karena Ketakutan-ketakutan Yang tidak perlu Jadi Kita kehilangan siang Karena mengharapkan malam Itu kayak orang Nanti sajalah Besok sajalah Nah ini kan Akhirnya waktu lewat Kita kehilangan siang Nanti Ada yang bantu kok Nanti ada yang Jadi menunggu Kita beralasan Mencari alasan Untuk tidak Melakukan sesuatu Nanti Begitu Yang kita tunggu Atau alasan Yang kita buat Tadi hadir Sekarang ganti Bukan alasan Atau harapan Tapi ketakutan Tapi kalau saya Lakukan Jangan-jangan Khawatirnya Siapa tahu Akhirnya Tidak jalan Sudah Jadi yang semula Memberi syarat-syarat Harapan Sebelum melakukan Sesuatu Yang kedua Ketika syarat-syarat Yang ditetapkan Itu ada Muncul lagi Ketakutan-ketakutan Sehingga Akhirnya sama Tidak ngapa-ngapain Ya contoh nih Teman-teman Yang target Pak saya Mau bikin Channel Youtube Yang isinya Manfaat Untuk semuanya Misalnya Terus Tapi saya Nunggu Semoga nanti Ada teman Yang ahli IT Mau diajak Kerjasama Semoga nanti Ada tokoh-tokoh Yang mau Bisa saya Ajak Untuk Ikut launching Semoga Syaratnya oke Akhirnya Tidak jadi-jadi Buat Youtube Yang manfaat Tapi Ketika Syarat-syarat Tadi ada Misalnya Sudah ada Teman yang Ahli IT Mau bantu Sudah ada Tokoh-tokoh Tertentu Sudah nanti Kalau jadi Saya ikut Lonceng Sekarang Ganti Isinya Ketakutan Ketakutan Tapi kan Sekarang Sudah banyak Pak channel Youtube Apa bisa ya Apa tidak sia-sia Yang saya Lakukan ini Tapi kan Hari ini Kalau tidak istimewa Benar itu ya Tetap Nanti Followernya Sedikit Tapi kan Terus Tapinya Banyak Ketakutan Ketakutan Akhirnya Apa Ya Tidak Jadi Bikin Channel Youtube Nunggu Entah Apa Sampai Ketakutannya Hilang Jadi Ini Dizindir oleh Seneca Mereka Kehilangan Siang Hari Karena Mengharapkan Malam Hari Dan Kehilangan Malam Hari Karena Takut Datangnya Fajar Ini Tabiat Kita Yang Berbuah Kesiasiaan Nah Yang Ketiga Kata Seneca Begini Hidup Kita Itu Tidak Pendek Namun Kitalah Yang Membuatnya Demikian Kita Bukan Orang Yang Serba Kekurangan Namun Kita Mempergunakan Segala Yang Kita Miliki Secara Sembarangan Jadi Yang Ketiga Ini Seneca Mengingatkan Kita Loh Kita Itu Loh Punya Segala Macam Fasilitas Yang Dianugerahkan Oleh Tuhan Pada Kita Kalau Kita Pergunakan Fasilitas Fasilitas Ini Sebaik Mungkin Pasti Kita Bisa Melakukan Banyak Hal Yang Berkontribusi Yang Bermanfaat Yang Membawa Masalahat Kebaikan Pada Masyarakat Dan Juga Diri Kita Sendiri Hanya Saja Selama Ini Kita Tidak Maksimal Menggunakan Fasilitas Fasilitas Itu Atau Kita Gunakan Secara Sembarangan Akhirnya Kemanfaatannya Minimal Kita Punya Akal Pikiran Sejauh Mana Kita Daya Gunakan Akal Pikiran Untuk Kemanfaatan Kontribusi Pada Masyarakat Kita Punya Kesehatan Kita Punya Mata Yang Sehat Hidung Yang Sehat Telinga Yang Sehat Mulut Yang Sehat Kita Gunakan Untuk Apa Semua Itu Jangan Jangan Kita Menggunakannya Secara Sembarangan Seperti Kata Seneca Akhirnya Apa Fasilitas Fasilitas Yang Luar Biasa Yang Dianugerahkan Tuhan Pada Manusia Itu Tidak Melahirkan Apa Apa Selain Hanya Kesiasiaan Saja Jadi Akarnya Kesiasiaan Ternyata Ada Pada Diri Diri Kita Yang Tidak Memanfaatkan Mempergunakan Segala Fasilitas Yang Kita Miliki Dalam Hidup Keistimewaan Keistimewaan Yang Diberikan Oleh Tuhan Pada Kita Sebagai Manusia Kita Pergunakan Secara Sembarangan Tidak Kita Pergunakan Dengan Baik Dan Manfaat Jadi Yang Ketiga Kesiasiaan Itu Muncul Karena Kesembronoan Kita Keabayan Kita Dalam Mempergunakan Nikmat Nikmat Fasilitas Fasilitas Dari Tuhan Jadi Dari Tiga Hal Ini Bisa Kita Simpulkan Berarti Menurut Seneca Hidup Hidup Itu Sia Sia Pertama Ketika Kita Tidak Menggunakan Waktu Dengan Baik Yang Kedua Ketika Kita Terlalu Banyak Membuat Alasan Membuat Daleh Menunda Tindakan Sehingga Akhirnya Kita Tidak Melakukan Apa Apa Yang Bermanfaat Yang Ketika Ketika Kita Tidak Mendaya Gunakan Memanfaatkan Berbagai Fasilitas Anugrah Dari Tuhan Secara Baik Kita Mempergunakannya Untuk Hal-hal Yang Tidak Penting Kita Mempergunakannya Secara Sembrono Bahkan Mungkin Kita Pergunakan Untuk Hal-hal Yang Merusak Yang Mafsadat Jadi Itulah Hidup Yang Sia-sia Jadi Kita Sudah Belajar Tentang Cara Hidup Bahagia Dan Hidup Yang Sia-sia Baik Sekarang Kita Lanjutkan Masuk Sekarang Ke Belajar Ini Penting Tentang Belajar Ini Karena Kuncinya Hidup Itu Ilmu Kuncinya Dapat Ilmu Itu Belajar Coba Kita Lihat Beberapa Nasihat Dari Seneca Tentang Belajar Ada Dua Yang Saya Ambil Dari Seneca Tentang Pelajaran Hidup Sisanya Ini Sifatnya Praktis Yang Berhubungan Dengan Buku Nanti Kita Jelaskan Di belakang Yang berhubungan Dengan Buku Kita Jelaskan Yang Dua Dulu Jadi Kata Seneca Yang Pertama Begini Kita Tidak Belajar Di Sekolah Tetapi Yang Utama Adalah Belajar Dalam Kehidupan Nyata Jadi Yang Pertama Ini Seneca Mengajarkan Pada Kita Bahwa Pelajaran Yang Penting Dan Paling Banyak Kita Dapatkan Yang Hari Ini Banyak Menghuni Pikiran Kita Itu Sebenarnya Yang Terbesar Berasal Dari Pengalaman Kita Hidup Nyata Jadi Justru Banyak Sekali Pelajaran Pelajaran Yang Kita Ambil Dalam Kehidupan Nyata Kenapa Bukan Di Sekolah Ya Karena Sekolah Itu Seringkali Wawasan Wawasan Dan Ilmunya Itu Berjarak Dengan Realitas Dengan Kenyataan Hidup Atau Sifatnya Sangat Idealistis Beda Dengan Kehidupan Nyata Kehidupan Nyata Itu Kan Lebih Realistis Yaitulah Hidup Yang Nanti Kita Hadapi Secara Nyata Maka Sebenarnya Pelajaran Pelajaran Hidup Paling Penting Itu Kita Peroleh Dalam Kehidupan Nyata Berarti Apa Marilah Kita Hidupkan Mentalitas Belajar Semangat Belajar Dalam Detik Demi Detik Kita Hidup Ini Persis Seperti Yang Sering Kita Pakai Sebagai Moto Kita Jadi Siapapun Orangnya Adalah Guru Tempat Apapun Adalah Sekolah Peristiwa Apapun Hakikatnya Adalah Pelajaran Pelajaran Nah Jadi Kalau Kita Arif Bisa Mengambil Pelajaran Dari Kehidupan Nyata Insyaallah Nanti Kita Akan Jadi Orang Yang Luas Luas Sekaligus Bijaksana Karena Banyak Juga Orang Orang Pinter Itu Yang Ternyata Ilmunya Dengan Kenyataan Hidup Tidak Nyambung Ilmunya Sangat Idealis Ilmunya Sebenarnya Sangat Utama Dan Mulia Tapi Tidak Kontekstual Tidak Nyambung Dengan Kehidupan Nyata Sehingga Akhirnya Cuma Diafalkan Saja Tidak Operatif Dalam Hidup Nah Kata Seneca Justru Pelajaran Yang Sejati Itu Kita Peroleh Dalam Kehidupan Nyata Yang Kedua Kata Seneca Tidak Mudah Mengajak Orang Kepada Kebaikan Dengan Pelajaran Lebih Mudah Melakukannya Dengan Teladan Ini Ini Juga Teman Teman Pastinya Sudah Paham Ngajar Itu Yang Paling Mudah Ditangkap Itu Dengan Contoh Dengan Memberikan Teladan Teladan Daripada Menghafalkan Teori Solat Kan Lebih Baik Langsung Mencontohkan Inilah Solat Yang Benar Persis Seperti Kanjeng Nabi Pelajarannya Itu Dalam Teladan Beliau Solat Itu Akan Lebih Mudah Dipahami Lebih Masuk Ada Contoh Contoh Konkritnya Ini Kalau Yang Kedua Ini Teman Teman Mestinya Sejak Lama Sudah Bisa Menerima Bahwa Memang Yang Bilhal Itu Lebih Bisa Masuk Daripada Bilkowl Yang Ada Contoh Nyatanya Lebih Bisa Diterima Daripada Yang Kata-kata Dan Ceramah Saja Mengajak Pada Kebaikan Itu Cara Paling Mudah Tunjukkan Inilah Kebaikan Itu Apalagi Kalau Dan Inilah Manfaat Yang Saya Dapat Dengan Melakukan Kebaikan Itu Orang Akan Lebih Tertarik Untuk Meneladan Jadi Dalam Hal Belajar Ada Dua Hal Penting Ini Yang Saya Ambil Dari Seneca Ada Tiga Hal Yang Lain Ini Mungkin Penting Untuk Teman-teman Apalagi Yang Mahasiswa Ini Hubungannya Dengan Buku Dan Tulisan Ini Ini Banyak Yang Jadi Aktifis Aktifis Perbukuan Ini Teman-teman Yang Mendengarkan Ngaji Filsafat Ada Beberapa Quotes Dari Seneca Yang Mungkin Menarik Untuk Teman-teman Yang Cinta Buku Kata Seneca Begini Leisure Without Books Is Death And Burial Of A Man Alive Jadi Kesenangan Tanpa Buku Adalah Kematian Dan Kuburan Bagi Seseorang Yang Hidup Jadi Kesenangan Kesenangan Kita Itu Kalau Tidak Diwarnai Buku Buku Itu Seperti Kematian Dan Kuburan Ini Sebenarnya Menarik Kalimat Ini Berarti Apa Ayo Kita Gembira Ayo Kita Seneng Dalam Hidup Ini Tapi Jangan Lupa Buku Buku Jangan Lupa Belajar Jangan Lupa Meningkatkan Wawasan Keilmuan Leisure Leisure Itu kan Nantinya Seneng Seneng Yuk Ngopi Ngopi Nongkrong Nongkrong Guyon Guyon Tapi Tetap Ada Bukunya Tetap Ada Ilmu Dan Wawasan Yang Berputar Disitu Jadi Leisure Without Book Is Death And Burial Of A Man Alive Jadi Kegembiraan Tampak Buku Itu Seperti Kematian Dan Kuburan Bagi Orang Yang Hidup Kalau Hanya Ketawa Ketawa Saja Kalau Hanya Seneng Seneng Saja Ngopi Ngopi Ngerokok Saja Tidak Ada Wawasan Yang Tambah Tidak Ada Pengetahuan Yang Bertambah Itu Kayak Kuburan Kayak Kematian Maka Harus Ada Buku Disitu Ini Sebenarnya Dorongan Untuk Kita Belajar Kapanpun Dan Dimanapun Nah Masih Tentang Buku Yang Kedua Seneng Bila Tidak Masalah Berapa Banyak Buku Yang Kau Miliki Namun Seberapa Bagus Buku Yang Kamu Miliki Nah Ini Bagi Kolektor Kolektor Buku Teman Teman Yang Suka Membaca Ternyata Kata Seneka Yang Penting Itu Bukan Kuantitasnya Tapi Kualitasnya Buku Punya Banyak Buku Kok Isinya Buku Begitu Begitu Semua Apalagi Buku Bacaan Lagi Wah Itu Berarti Masalah Jadi Yang Tidak Masalah Itu Bukunya Harus Berkualitas Jadi Seberapa Bagus Buku Yang Engkau Miliki Disitulah Pengetahuan Dan Pikiranmu Terbentuk Karena Bacaanmu Kan Menentukan Pikiranmu Gagasanmu Caramu Berpikir Kalau Buku Buku Tidak Penting Buku Buku Apalagi Yang Merusak Yang Engkau Baca Ya Seperti Itulah Nanti Isi Pikiranmu Maka Bacaan Itu Penting It Does Not Matter How Many Book You Have Jadi Bukan Masalah Berapa Banyak Buku Tapi Berapa Berkualitas Buku Yang Kamu Miliki Ini Kalau Saya Ketemu Seneca Mau Saya Bilang Quotes Ini Kurang Satu Kalimat Dan Sejauh Mana Engkau Membaca Buku Buku Itu Karena Banyak Hari Ini Teman Teman Itu Yang Statusnya Hanya Kolektor Buku Mungkin Buku Buku Berkualitas Yang Dimiliki Tapi Jarang Dibaca Atau Jangan Jangan Tidak Pernah Dibaca Hanya Jadi Koleksi Saja Apalagi Kalau Buku Buku Itu Hasilin Download Wah Kita Berlomba Lomba Download Kalau Ada Teman Punya PDF Buku Apa Kita Minta Ngantri Kita Koleksi Di Laptop Kita Sebanyak Mungkin Hanya Jadi Koleksi Saja Itu Kan Status Kita Akhirnya Bukan Jadi Pembaca Buku Tapi Kolektor Buku Jadi Berkualitas Bagus Nah Ini Kalau Dalam Dunia Akademik Namanya Objektif Jadi Membaca Buku Membeli Buku Mengutip Isi Buku Itu Tidak Pertama Melihat Siapa Yang Nulis Tapi Melihat Memang Isinya Bagus Kalimat Kalimatnya Mungkin Isinya Kebaikan Kebenaran Yang Perlu Diikuti Jadi Kata Senekanda Aku Tidak Malu Ngetip Penulis Penulis Mungkin Penulis Ini Dianggap Orang Buruk Tapi Kalau Ada Bagian Dari Buku Atau Tulisannya Itu Yang Menurutku Baik Dan Bagus Yuk Aku Ambil Jadi Ini Bahasa Kita Hari Ini Objektif Ini Mungkin Pelajaran Loh Bagi Kita Hari Ini Kan Kadang Kadang Kita Itu Mau Setuju Atau Tidak Pendapat Seseorang Ikut Atau Kita Lihat Orangnya Dulu Kita Lihat Afiliasi Organisasinya Dulu Kita Lihat Kemarin Kemarin Dia Jelek Apa Bagus Kalau Senekanda Dia Objektif Saja Orang Ini Mungkin Bagi Banyak Orang Dianggap Penulis Yang Buruk Atau Orang Memang Buruk Tapi Di Buku Yang Dianggap Buruk Ini Ada Bagian Yang Menurut Bagus Yuk Aku Kutip Bagian Yang Bagus Itu Jadi Yang Bagus Disebut Bagus Yang Nggak Bagus Disebut Nggak Bagus Saya Nggak Melu Meskipun Ngutip Tokoh Yang Mungkin Bagi Orang Tertentu Dianggap Jelek Karena Seperti Saya Bilang Tadi Di Depan Kadang-kadang Dalam Hal-hal Yang Buruk Ada Kebaikan Yang Bisa Kita Ambil Dan Dalam Hal-hal Yang Baik Ada Keburukannya Sehingga Kita Tetap Harus Kritis Jadi Ini Salah Satu Tuntunan Dari Seneca Ini Kalau Pakai Bahasa Agama Mungkin Ya Lihatlah Apa Yang Dikatakan Jangan Melihat Siapa Yang Berkata Setiap Malam Sebelum Tidur Kita Harus Bertanya Kepada Diri Kita Yang Pertama Apa Kelemahan Yang Aku Taklukkan Hari Ini Yang Kedua Kebajikan Apa Yang Aku Capai Nah Ini Penting Bagi Kita Biar Hari-hari Kita Itu Senantiasa Dari Kebaikan Menuju Lebih Baik Dari Kebenaran Menuju Lebih Benar Dari Kekurang Sempurnaan Menuju Lebih Sempurna Jadi Ini Seneka Nonton Kita Ayo Sebelum Kita Tidur Mari Kita Instrupeksi Diri Kalau Bahasa Agamanya Muhasabah Mudahnya Begini Yang Pertama Mari Kita Bertanya Apa Sih Kelemahan Kelemahanku Yang Berhasil Aku Taklukkan Hari Ini Misalnya Saya Itu Pak Males Ngaji Alhamdulillah Hari Ini Aku Bisa Agak Memaksa Diri Untuk Ngaji Ngaji Itu Baik Saya Tau Sejak Lama Ngaji Itu Baik Hanya Saja Akhir Akhir Ini Aku Males Ngaji Sekarang Aku Sukses Menaklukkan Diriku Aku Sudah Mulai Ngaji Sekarang Itu Jawaban Dari Pertanyaan Tadi Apa Kelemahan Hari Ini Yang Aku Taklukkan Aku Mulai Ngaji Contoh Contohnya Begitu Ya Banyak Kelemahan Kelemahan Dalam Hidup Kita Sudah Kita Berusaha Menaklukkannya Ya Paling Tidak Sudah Berusaha Menaklukkan Saya Sudah Berusaha Tidak Males Lagi Pak Saya Sudah Berusaha Tidak Mudah Marah Pak Saya Sudah Berusaha Untuk Sabar Pak Saya Sudah Itu Berarti Perjuangan Menaklukkan Diri Sebaliknya Yang Kedua Kebajikan Apa Yang Aku Capai Kita Kan Oleh Allah Juga Selain Kekurangan Kekurangan Dianugerai Banyak Kelebihan Saya Itu Punya Kelebihan Kalau Ngomong Menyenangkan Pak Nah Ini Tadi Saya Pakai Untuk Mengembirakan Teman Yang Sedang Kesusahan Itu Kebaikan Yang Hari Ini Aku Capai Saya Itu Di Antara Kelebihan Saya Adalah Kepedulian Pada Sesama Pada Teman Hari Ini Saya Banyak Mengekspresikan Kepedulian Itu Mungkin Lewat WA Atau Lewat Medsos Yang Lain Itu Namanya Kebajikan Saya Itu Sedikit Sedikit Punya Ilmu Punya Wawasan Tentang Agama Pak Nah Hari Ini Saya Menularkan Sedikit Wawasan Itu Karena Di rumah Untuk Adik Saya Untuk Keponaan Saya Untuk Saudara Saya Inilah Kebajikan Yang Saya Lakukan Hari Ini Jadi Ini Teman-teman Salah Satu Tips Dari Seneca Yuk Setiap Harinya Sebelum Tidur Itu Kita Tanya Kepada Diri Kita Dua Hal Ini Apa Perjuanganku Mengatasi Kekurangan Kelemahanku Hari Ini Yang Kedua Apa Tindakanku Apa Perlakuanku Yang Menunjukkan Kebajikan Sesuai Yang Aku Mampu Hari Ini Jadi Ini Dua Pertanyaan Menjelang Tidur Ini Mungkin Nanti Jadi Kunci Dari Kebijaksanaan Kebijaksanaan Hidup Yang Lain Kekorangan 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 Terima kasih.